Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sehat salam sejahtera bagi kita semua dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara mengisi pembelajaran pada aplikasi dapodik versi 2025.a nah setel yang pertama sekali kita buka terlebih dahulu aplikasi dapodik dan kemudian kita cek di bahagian GTK nya kita lihat dulu nama-nama gurunya yang mengajar di kelas 1 yang mengajar di kelas 2 di kelas 3 kelas 4 dan sampai yang mengajar gurunya di kelas 6 dan kemudian kita klik rombol dan rombol belajar dan kemudian reguler disini sudah tertera yaitu kurikulum merdeka kita semuanya sudah kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 nah disini seharusnya kita mengisi terlebih dahulu P5 jika sudah kurikulum merdeka nah akan tetapi kita cek terlebih dahulu nama-nama gurunya siapa yang akan menjadi P5 ataupun koordinator P5 dan kemudian kita coba satu persatu nama gurunya kita mencoba apakah bisa menambah tugas tambahan untuk menjadi koordinator P5 nah kita coba dia seharusnya disini muncul yaitu koordinator P5 nah disini tidak ada koordinator P5 nya nah jika tampilan seperti ini tidak ada tidak usah khawatir maka langsung saja kita mengisi pembelajarannya nah jika pada aplikasi dapodik teman-teman muncul P5 nya maka mengisi pembagian pembelajaran pada koordinator P5 nah kita coba pada guru yang lain apakah muncul koordinator P5 nah jika muncul karena gurunya tidak ada maka kita hanya mengisi pada guru kelasnya masing-masing yang menjadi koordinator P5 dengan beban tugas 2 jam dalam seminggu nah setelah kita cek pada guru yang lain juga tidak ada koordinator P5 seharusnya seharusnya jika sudah kurikulum mereka biasanya itu muncul koordinator P5 nya untuk dijadikan tugas tambahan pada guru tersebut dan kita coba cek pada guru yang lain dan kita coba cek juga tentang tugas tambahan pada guru yang lain apakah hanya satu orang guru saja yang tidak muncul yaitu pada kelas 1 ataupun kelas yang lainnya ataupun semuanya memang tidak muncul koordinator P5 nah jika setelah tidak ada langsung saja kita mengisi pada perombongan belajar yaitu reguler dan kita cek penugasannya maksud saya kita klik pembagian tugas di sini pastikan terlebih dahulu untuk menyiapkan SK pembagian tugas pada setiap guru nah jika P5 nya muncul maka samakan saja pada pembagian tugas mengajar pada guru nah jika SK pembagian agama guru kelas BMI dan juga guru PJUK nah untuk nomor SK semua kita samakan antara guru kelas 1, kelas 6 dan juga guru mata pelajaran begitu juga dengan tanggal nah disini juga setelah kita isi jika ada mata pelajaran wajib maka silahkan dikilih ya teman-teman disini saya belum mengisi mata pelajaran wajibnya yaitu bahasa Inggris karena belum saya input gurunya dan kemudian jika kita mengisinya maka tidak akan mempengaruhi pada sertifikasi guru pendidik dan ini perlu diperhatikan jumlah jam total dan jumlah jam maka harus diisi jika 24 jam maka kita isi 24 jam dan kemudian kita cek pada guru yang lain nah jika seperti ini tampilannya jika kita klik ubah kita coba mencari tugas tambahannya nah seperti ini juga cara mengisinya nah untuk koordinator pilihannya juga tidak muncul nah kemudian setelah kita cek seperti ini jika tidak ada maka kita close atau mengetik tanggal silam nah untuk guru yang lain lakukan langkah seperti yang tadi ini ada kelas jumlah juga sama lakukan langkah seperti yang tadi samakan tanggalnya guru pelajaran guru mata pelajaran bahasa maksud saya guru mata pelajaran pendidikan agama yang ada yang tertera pada SK pembagian tugas dan kemudian setelah kita cek satu persatu disini juga ada pengetahuan mata pelajaran wajib yaitu bahasa inggris dan jika kita pilih apakah kita mengklik P5 maka dia tidak akan muncul karena koordinator P5 nya belum terisi siapakah yang akan mengajar pada pembelajaran P5 nah inilah tampilan pada guru kelas kelas 5 kita isi namanya sesuai dengan tugas pada SK pembagian tugas nah jika kita cek maka muncul tampilan seperti ini karena koordinator P5 tidak bisa kita isi ataupun tidak tertera pada menu aplikasi maka tidak kita input siapakah yang mengajar ataupun yang menjadi koordinator P5 kalau ada gurunya maka silahkan diisi dan jika tidak ada maka guru kelas masing-masing yang kita jadikan sebagai koordinator P5 oke lah baiklah teman-teman bapak ibu semuanya mungkin hanya inilah yang dapat saya bagikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak ibu dan kita semua mohon maaf jika ada salah kata saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih